Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif akan mengevaluasi pemilihan kepala desa secara serentak yang sudah diselenggarakan pada 21 Oktober 2021. Pada pemilihan tersebut masih banyak desa yang partisipasi pemilihnya di bawah 60%. Pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Batanghari sudah usai. Berbagai catatan dan kekurangan sudah menjadi bahan evaluasi pemerintah Batanghari. Saat ini bagi kepala desa yang sudah terpilih akan diberikan pembekalan mengenai fungsi dari kepala desa tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemerintah Batanghari akan segera menjadwalkan pembekalan bagi kepala desa yang sudah terpilih pada 21 Oktober kemarin. Dirinya menambahkan bagi kepala desa yang sudah terpilih agar mendapatkan kepastian mengenai kinerja. Terlebih lagi jika ada kepala desa yang kinerja buruk dan bermain politik, maka akan diberikan sanksi yang tegas. Untuk partisipasi desa yang di bawah 50%, maka hasil pemilihan tetap sah. Namun akan menjadi bahan evaluasi untuk pemilihan kepala desa secara serentak di tahun 2022. Berarti ada evaluasi kita lah ke depannya, mengapa masalahnya tidak datang ya, atau memang TPSnya tidak kejauhan, atau memang animonya kurang, itu yang akan kita belajarin. Ini kita evaluasi pelaksanaan hampir keadaan serta di Batanghari tahun ini, supaya yang serta tahun depan lebih baik lagi pelaksanaannya.